Dengan kuliah pertama dari parasitologi klinik ketiga. Jadi parasitologi ketiga ini itu entomologi, entomologi kedokteran. Jadi itu ilmu yang pelajari serangga yang berkaitan dengan penyebaran dan penyebab penyakit pada manusia yang disebabkan oleh film Ketroda. Jadi ini entomologi kedokteran. Yang kemarin semester tiga itu protosilohi. Ini semester empat itu entomologi. Jadi ini kita pelajari mengenai serangga. Serangga yang berhubungan dengan penyebab atau penyebaran dari suatu penyakit. Pentingnya di situ. Jadi mungkin Anda lupa entomologi itu kan ada di biologi itu ada entomologi. Itu entomologi kedokteran. Mungkin juga di pertanian. Pertanian itu ada entomologi juga. Itu serangga-serangga tentunya yang mengganggu. Mengganggu di bidang pertanian. Misalnya ada batu hama yang mengganggu. Jadi ini entomologi kedokteran ini berhubungan dengan penyebab 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 penyakit. Nah sekarang yang kita pelajari dari entomologi kedokteran itu apa? Dari sekian, ya. Sebelas ya. Sebelas Animal Kingdom. Ada yang kemarin, yang semester 2, itu film apa? Film Nematel Mintais dan film pelatih di Helmintais. Semester itu film apa? Film Protosual. Protosual ya sekarang. Kalau sekarang ini film yang kita pelajari, itu film Artropoda. Sebelum kita pelajari, kan kita harus tahu bentuknya itu seperti apa sih Artropoda itu. Apa seperti kita, bagi manusia, sifatnya apa. Nanti kalau kita tidak tahu, keliru. Misalnya saudara lihat TV, TV itu bentuknya seperti apa. Dan kita harus tahu, nanti keliru. Dikira, apa namanya, gentong itu TV. Atau mungkin pendih. Ini saudara, pengumpulan tanah dan air mengganggun ibu kota Nusantara. Ini dari Kalimantan, ini senang ini. Jadi nanti Kalimantan jadi rame, ekonominya berkembang. Wah hebat ya, gantian. Ya oke. Tadi lihat enggak? Sudah pada lihat ya? Oh, anu ya, pada belajar ya? Ini sudah masuk semua belum nih? Desti Petriana ya, masuk ya? Ya Desti. Masuk Bapak. Masuk, sudah enggak lihat tadi di TV enggak? Enggak Bapak. Oh, iya ya. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Kalimantan Tengah Bapak. Mulai ya, wah seneng kamu ya. Besok ibu kotanya di sana ya. Tadi dari Kalimantan Tengah itu. Kedinya itu ya. Dari kendinya itu, untuk airnya itu dari bambu. Wah hebat ya. Ya. Kamu dari Kalimantan? Iya Bapak. Iya. Kedinya siapa? Kenapa Bapak? Kedurnurnya? Gubernurnya ini ya Bapak. Kedian Tosabran. Kedian Tosabran. Tadi bukan dia itu wakilnya yang datang ya. Mungkin itu berhalangan. Tuh, kenapa ya? Enggak, kamu yang wakili aja ya. Enggak ya. Nah, kita harus tahu ya. Bentunya seperti apa? Ya. Bahwa besok kamu senang kalau lulus, wawasan ada rumah sakit internasional, juga yang sama subsidi. Oke. Ya. Ini kita harus mengetahui film Arthur Boda ini kayak apa sih ya. Yaitu film Arthur Boda itu banyak kamu sudah dapat dari siapa tadi? Koordinatornya Ika ya? Sudah ya Bapak. Sudah ya? Nah, tinggal nanti dibaca, dibelajari ya. Itu Arthur Boda itu adalah metasnya. Metaswa itu artinya, apa namanya? Meta itu lanjut ya. Jadi, suai itu ya. Apa namanya? Jumata apa makhluk ya. Makhluk yang lebih lanjut. Itu yang mempunyai sifat-sifat. Ya, ciri. Itu bagiannya simetri bilateral. Jadi, bilateral itu kanan-kiri sama ya. Tidak kanan jembung besar, kiri kempes tidak ya. Tapi sama. Itu ciri-cirinya dari Bapak. Arthur Boda. Kalau tidak seperti itu, tidak simetri dan tidak bilateral, ya kan. Jangan dimasukkan ke belum Arthur Boda. Tapi ya. Kemudian yang kedua, badannya dan umbenya itu beruas. Jadi, badan beruas. Bahkan disebut Arthur. Arthur itu beruas. Boda itu sebenarnya kaki ya. Kakinya beruas. Mungkin kamu lupa. Kalau begitu, saya masuk. Ini Desti masuk. Arthur Boda. Nah, ini terus lanjutnya ya. Dia itu punya exoskelet. Yang berguna. Untuk melekat otak. Dan sebagai pelindung. Pelindung diri. Dari lingkungan yang tidak bayi. Kalau kita tidak punya exoskelet ya. Kalau kita punya exoskelet, waduh ya. Berat ya. Kemudian yang keempat, mempunyai appendix. Umbai. Umbai itu seperti antena, kaki, sayap, alat-alat mulut. Itu umbei. Jadi umbei ini juga beruas. Kakinya beruas. Kita juga. Kakinya kan ada sendi-sendi. Kemudian yang lima, mempunyai metamorfosis lengkap atau ada yang tidak lengkap. Jadi bisa metamorfosisnya lengkap atau tidak lengkap. Metamorfosis itu apa sih? Meta itu lanjut. Metamorfosis bentuk. Untuk bentuk lanjut itu mengalami perubahan. Kalau orang Jawa itu bentuknya berbeda ya. Mulai dari larpa sampai pupa berbeda. Kalau ular itu apa namanya mulungsungi bahasa Jawa. Kalau di Kalipantan Tengah desi mulungsungi. ganti kulit. Ganti kulit. Berbeda ya. Ganti kulit. Ganti kulit. Ganti kulit. Ganti kulit. Kamu sudah ganti kulit belum? Belum ya? Oh ya ya. Kemudian lengkap. Yang lengkap itu bagaimana? Atau sempurna. Misalnya apa? Telur yang menetas jadi larva. Larva jadi apa? Pupa. Pupa kemudian jadi dewasa. Pupa itu apa? Pupa itu kepompong. Kepompong. Seperti yang sering kamu lihat itu ulat ya. Kupu itu ya. Bertelur. Telur jadi apa? Ulat. Ulat terus dia bertapa. Kepompong. Kepompong. Kemudian jadi jadi kupu-kupu dewasa. Jadi itu yang lengkap. Kalau tidak lengkap tidak lengkap ya telur kemudian larva kemudian bisa juga apa namanya langsung jadi dewasa atau nimpa. Jadi ulat tidak pompong tapi nimpa. nimpa itu bentuknya hampir seperti seperti dewasa. Hanya berubah sedikit. Jadi tidak sempurna. Ketamor susis-susisnya tidak bersempurna. Nanti ya. Kemudian yang ke-6 mempunyai hormon ectison untuk pergantian kulit. Hormon ectison untuk pergantian kulit itu melungsungi. Hectis namanya. Kalau bahasanya sono itu melungsungi itu hectis pergantian kulit. Kalau kamu kalau manusia berganti kulit enggak ya. Tapi ada yang itu pakai masker nanti kulitnya ganti jadi apa ganti gluing anak-anak mudah sekarang ya. Gluing ya ectk ya. Ectk gluing enggak enggak. ya enggak. Ya. Gimana Pak? Ya. Ini sudah glowing. Gluing malah rusak ya Pak. Majanya ini bersinar malah ya orang kalau melihat enggak bisa jelas. Ya. Sekarang kenapa? Kenapa kok kita mempelajari ini ya. Buat apa sih ya. Kita mempelajari saya kan di kesehatan ya. mempelajari penyakit ya. kenapa ya Pak? Mempelajari penyakitnya mengenai faktis mengenai parasit ya. Bukan begitu ya. Kita mempelajari itu ya. Itu karena apa? Karena kepentingannya ya. Film roda itu ya kepentingannya kenapa? Karena dia bisa menyebarkan ya. atau menularkan penyakit. Ya. Menyebarkan atau menularkan penyakit. Itu namanya faktor. Ya faktor. Menyebarkan. Sebagai contoh misalnya begini. Ya. Lalat. Ya. Ini termasuk alpermoda ini lalat. Ya. Lalat ini. Misalnya apa? Lusina. Lusina pal-palis ya. Muska domestika. Muska domestika itu lalat rumah. yang sering ya di rumah atau di rumah makan itu banyak lalat ya. Itu muska domestika. Ya itu termasuk spesies dari film atau roda. Nanti kita pelajari. Ya. Itu dia hingga di kotoran. Ya. Nah. Di situ misalnya ada virus, ada bakteri, ada parasi, ada telur cancing. Mereka ya. Sudara sudah kecaya. Tiga itu apa? Misalnya. misalnya entamubah. Nah. Tiga tadi. Nah. Nempel di kakinya. Terbang. Kemudian hingga di makanan mie kuman. Nah. Itu kan menyebarkan Asia. Ya. Itu makanan minuman yang terkontaminasi tadi. Parasi entamubah atau kuman ya. Misalnya apa? Kuman apalah. Misalnya kuman pes ya. pastoral pestis dan sebagainya. Atau mikobakterium tuberculosa. Ya. Ini kalau dimakan manusia jadi menularan yang menularkan. Yang kedua kenapa? Kalau dipelajari karena menyebabkan penyakit ya. Sebagai parasit di manusia atau hewan. Nah. Kalau hewan kan dari kedokteran hewan saya analis kamu analis hewan sama analis manusia ya. Halo. Silvia dan finisa kamu disini pelajari analis apa jurusan analis kesehatan manusia siapa ya. Manusia 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 oh gitu ya. Bukan hewan ya. Ada ya sekolah analis kesehatan hewan ada enggak? Ada ya? Gak ada ya? Belum ya? Belum ada. Belum tahu sih sehariannya enggak ada pak. Belum tahu. Di fakultas fakultas apa namanya kehewanan ya pak. Pakultas hewan ya. Pakultas hewan ya. Di UGM pada ya. Ya. Nih. Kemudian ini bisa menyebabkan gangguan penyakit. Misalnya apa? Misalnya nyamuk ya. Nyamuk itu kan punya alat mulut tusuk-hisap. Itu kalau menusuk manusia menghisap manusia bukan menggigit ya. Nyamuk itu menusuk dan menghisap. Bukan menggigit karena tidak punya gigi. Ya. Salah itu kalau ada yang mengutakan nyamuk menggigit. Nah salah. Itu menusuk isap. Itu kan menyebabkan sakit ya kan. Gangguan kan. Bisa menyebabkan luka kan. Luka. Cerah itu. Luka tusukan. Ya itu. Gatal. Nah. Oleh tawon ya. enggak sejauh itu tawon. Tawon apa namanya tawon yang fespa. Hapinis itu ya. Itu punya apa? Punya tempat ya. Sarangnya besar sekali. Itu sering ya. Itu kalau dia menusuki siapa orang itu bisa mati. Ini banyak ya. Banyak yang keracunan karena racun dari tawon tadi. Fespa. Hapinis ini dari mana ini? Metia. Metia kamu asalnya dari mana? Cirebon Bapak. Dari Cerman. Cirebon. Cirebon. Oh Cirebon apa? Apa? Akhirnya dari Cerman. Cikawidia. Ini asalnya dari mana? Sama Pak dari Cirebon. Kau Cirebon. Galo? Saya dari Rembang Pak. Tawon itu Fespa Hapinis yang tawonnya besar itu itu kalau di Rembang namanya Pak? Agak kasar ya Pak maaf. Itu namanya Tawon Das. Iya Indas. Das Isopo ya. Dia manusus isopnya supaya di kepala. Jadi ini yang dari Cirebon itu itu kepala. Bahasa Indonesia kepala. Tawon Das ya. Kamu pernah disengat itu? Tawon Das? Enggak? Enggak Pak. Tapi pernah lihat tetangga. Nah itu penting. Jadi kalau nanti di rumah sakit ya ada orang keracunan ya ternyata karena disengat oleh Tawon Das tadi ya. Maka itu sampelnya dibawa ke laboratorium. yang meriksa jenis apa? Itu dari Anda besok dari alian analis tadi. Ngerti ya? Oke. Nah inilah. Kenapa ya? Yang keempat kenapa waktu dikelajari menyebabkan alergi. Ngerti ya? Alergi. Kuliah. Kuliah ulfa sobran. Alergi apa? Alergi Tau pernah alergi. Aulia. Aulia Nandu udah masuk. Nanti di Aulia ulfa sobran. Dulu udah tau dari mana namu asalnya. Ternyata 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 Putus Putus Pak. Putus Putus? Iya. Kota Putus Putus gak kaya. Kota Putus Putus berakhir dari Temanggung. Temanggung. Kalergi apa itu? kekembalan kekembalan tidak normal. Dia memang tahan terhadap sesuatu sehingga timbul reaksi alergi. Alergi bisa katar, bisa merampirat, bisa shock, bisa meninggal. Hati-hati. Maka dipelajari itu. Kemudian yang kelima, menyebabkan rasa takut. Yang ngeri. Gangguan psikis. Namanya entomopopia. Yang ngeri, bukan ngeri, ngeri. Tau ngeri. Ngeri itu kilo. Kalau ngeri. Kalau kamu melihat apa ya, misalnya kelabang. Ini termasuk spesies dari film alergi. Kamu kan mesti ngeri ya, takut ya. Teriak-teriak ya. Itu melihat skorpion. Ini skorpion itu ngeri. Itu namanya bisa menimbulkan gangguan psikis. Ini namanya entomopopia. Entomo itu serangga. Fobia takut. Takut pada serangga. Ini bisa. Orang tadi bisa karena melihat itu ya. Melihat kalat jengking, skorpion, atau melihat kepiting. Krebs. Itu takut ya. Ini kerajatnya bisa macam-macam. Bisa ringan atau bisa tidak. Tidak terjadi gangguan. Bisa ringan sedang beriak. Kalau ringan misalnya melihat terus teriak saja. Teriak-teriak. Lari-lari. Yang kedua sedang itu juga bisa terpikiran terus. Yang beriak itu apa bisa menjadi apa namanya menjadi ketakutan ya. Kalau tidur malam itu mimpi buruk. Dikejar-kejar oleh skorpion tadi di dalam mimpinya. Nah ini juga gangguan kesehatan. Gangguan jiwa nanti. Ini ketakutan. Jadi ini perangannya kenapa dibacari. Ini ada lima. Jadi sebagai menyebabkan penyakit, menyebabkan gangguan, menyebabkan kerasunan, menyebabkan alergi, dan menyebabkan entomobia. Entomobia. Nah ini. Ini kenapa dibelajari? Jadi kamu tahu. Saya kalau di kesehatan saya melajari serangga itu kepentingannya. Oke. Jadi nanti juga saudara nanti pelajari bentuk-bentuk nyamuk, bentuk-bentuk serangga, yang lain. Sekarang kita bahas satu per satu. Menyebarkan atau menurutkan penyakit, namanya vektor. Vektor itu dibagi dua. Vektor mekanik dan vektor biologi. Kalau vektor mekanik apa? Vektor mekanik adalah vektor di mana mikroorganisme tidak mengalami perubahan atau perkembangan di tubuh vektor lebih dulu. Jadi tidak mengalami. Jadi tetap. Jadi contohnya tadi saya sampaikan musnah domestika alat itu hingga di kotoran. Kotoran manusia. di situ ada telur cacing. Ini kamu sudah pelajari tau secara kedua. Misalnya telur cacing Ascaris Lumbrikoides. Itu dia terbang kemudian di lalat tadi. Kemudian hingga di makanan. Telur tadi telur Ascaris Lumbrikoides tidak mengalami perubahan bentuk. Ini tidak mengalami perkembangan biak juga. Tetap telur. Nah ini dia mengkotaminasi makanan jadi tetap telur. Sehingga kalau orang makan makanan yang mengandung telur Ascaris Lumbrikoides tadi untuk makanan dimakan maka dia akan menetas di pusus jadi menularkan. Nah ini vektor apa namanya itu musnah domestika tadi. Nama domestika tadi disebut sebagai vektor mekanik. Ngerti ya? Yang pantau. Sekarang kalau vektor biologi hidup jadi adalah vektor di mana mikroorganisme itu misalnya parasi misalnya apa namanya kuman virus akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh vektor. Ini contohnya apa? Contohnya misalnya misalnya tadi lalat tadi musnah domestika tadi dia kalau telur tadi dia disebut sebagai vektor mekanik dari ascaris lumbri goides. Sekarang kalau dia misalnya hinggap di kotoran di kotoran di kotoran tadi ada apa? Ada misalnya virus virus tadi di tubuh vektor tadi muscadomestika akan mengalami pertumbuhan yang menjadi banyak berkembang yang menjadi banyak kemudian setelah dia hingga di makanan minuman maka virus tadi sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak di makanan minuman maka muscadomestika tadi sebagai vektor biologik dari virus tadi nanti ya gampang vektor biologi itu ada empat golongan itu apa? Vektor biologi propagatif propagatif itu apa? Ada empat golongan vektor biologi propagatif vektor biologi cyclic propagatif vektor biologi cyclic development dan vektor biologi trans ovarian vektor biologi propagatif apa? Itu adalah vektor dimana mikrogarisma di dalam tubuh vektor itu mengalami perkembangan biak di dalam tubuh vektor lebih dulu sebelum ditularkan. Misalnya penyakit pes. Penyakit pes itu di dalam disebabkan oleh apa? Pasturola, pastis. Itu di dalam tubuh vektor serangga itu akan mengalami perkembangan biak lebih dulu menjadi banyak. Menjadi banyak kemudian kemudian dia ditularkan ke manusia. Jadi misalnya contohnya penyakit pes tadi yang disebabkan oleh pasturola pastis atau jersenia pastis. Faktornya apa? Faktornya itu pinja. Namanya senopsila geopis. Senopsila geopis itu pinja tinggis. Bagus. Itu dia mengisap manusia yang sakit pes. masalah pasturola pastis ke dalam senopsila geopis. Di situ pasturola pastis akan mengalami perkembangan biak menjadi banyak. Kemudian senopsila pastis senopsila geopis tadi pinja gigus tadi loncat ke manusia. Dia menusuki sap. Pasturola pastis yang berkembangan biak menjadi banyak masuk ke dalam tubuh manusia terinfeksi. Sehingga manusia terinfeksi menjadi penyakit pes. Inilah maka senopsila geopis merupakan faktor biologi propagatif dari penyakit pes. Cara faktor biologi siklikopropagatif. Ini apa ini? Ini adalah faktor di mana mikrograsma di dalam tubuh faktor itu mengalami pertumbuhan dengan perkembangan biak menjadi banyak di tubuh faktor sebelum ditularkan. Jadi misalnya contoh ini. Misalnya penyakit malaria. Ini kemarin di semester tiga itu penyakit malaria disebabkan oleh plasmodium. Faktornya adalah nyamu anu peles betina. Dia mengisap penderita malaria maka plasmodium tadi masuk ke dalam tubuh nyamu anopeles betina tadi. Di dalam tubuh nyamu anopeles itu plasmodium tadi mengalami pertumbuhan. Bisa mengalami stadium di dalam tubuh jadi gamet jadi cikut kemudian jadi jadi okuinet kemudian jadi okista setelah di okista itu tumbuh kemudian dia berkembang di okista itu plasmodium tadi menjadi banyak menjadi bentuk sporo suit banyak sekali sehingga waktu dia menusuk isap manusia lain maka sporo suit yang sudah banyak tadi akan masuk ke tubuh manusia sehingga manusia tadi tertular penyakit malahnya jadi di tubuh nyamu anopeles tadi itu plasmodium mengalami pertumbuhan dan perkembangan dia jadi tumbuh dan kembang dia baru ditularkan sehingga merupakan faktor biologik psiklicopropagatif dari penyakit malahnya atau dari plasmodium sekarang yang ketiga faktor biologik psiklicopropagatif tumbuh ini adalah definisinya adalah faktor dimana mikro di dalam tubuh faktor tadi mengalami pertumbuhan lebih dulu sebelum ditularkan jadi tumbuh saja tidak mengalami perkembangan biak contohnya semester dua cacing cacing darah pilariasis penyebabnya bukiria bankropti berugia maladi berugia timori itu faktornya apa nyamuk bisa nyamuk kulek bukiria bukiria bankropti tadi atau purgia malahi purgia timori di dalam tubuh manusia sakit nyakit pilariasis itu nyamuk tadi nusuk nyamuk kulek maka masuk itu mikro pilarianya itu namanya lapanya mikro pilarianya masuk ke dalam tubuh nyamuk nah di dalam tubuh nyamuk kulek tadi mikro pilaria ini tidak mengalami perkembangan biak jadinya tumbuh saja kita masih ingat dia tumbuh jadi stadium 1 stadium 2 stadium 3 jadi makin 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 infektif jadi tidak tambah banyak nah kemudian apabila nyamuk kulek tadi manusia maka mikro pilarian stadium 3 tadi masuk ke dalam tubuh manusia ikut aliran darah masuk ke kelenjar limpe menjadi apa cacing di pasang baru dia bertelur jadi di dalam tubuh kulek tadi nyamuk kulek tadi pilaria ini tidak mengalami perkembangan ya hanya tumbuh saja jadi kalau nyamuk tadi menusuk gisapnya maksudnya mikro pilarianya cuma satu ya tetap satu tapi dia tumbuh menjadi jadi apa lebih infektif ya oke ngerti ya sekarang faktor biologi trans-ovarian trans itu apa lewat ya ovarian ovarium yang punya ovarium itu biasanya jenis apa jenis jantan atau betina betina ya halo jenis apa betina oh eka puji yang punya ovarium itu betina apa oh betina kalau betina ya kalau manusia yang punya ovarium siapa nadia hari ini serempuan orang tua serempuan pak serempuan serempuan bapak serempuan serempuan kamu hasilnya mana serempuan siapa pak kamu nadia oh nadia nadia saya saya asli semarang pak oh semarang ya jadi faktor di perian definisinya apa adalah dimana ya buruk dari tadi yang tubuh turun ya jadi begini contohnya apa contohnya virus dingui penyebab apa penyakit apa penyakit penyakit dingui demam berdarah ini siapa sakit batok demam berdarah itu dingui itu kalau nyamuk edes faktornya siapa nyamuk edes nyamuk edes betina menusuk isap penderita demam berdarah maka masuklah virus dingui ke dalam tubuh nyamuk edes betina tadi virus dingui tadi kemudian di tubuh nyamuk edes itu masuk masuk ke ovarium ovariumnya dari nyamuk edes masuk ke situ kemudian dia berkembang biang menjadi banyak kemudian apabila nyamuk edes tadi bertelur maka telurnya sudah terinfeksi terinfeksi oleh virus dingui padahal nyamuk kalau bertelur banyak kan itu sudah terkontaminasi sudah kemasukan virus dingui karena ovariumnya sudah terinfeksi oleh virus dingui itu ke telur tadi sehingga apabila telur tadi mengetas telur nyamuk itu jadi apa jadi apa jentik-jentik itu kalau kamu tahunya jentik-jentik dari larva itu larvanya sudah mengandung virus dingui larva tadi jadi apa jadi kepompong atau jadi pupa sudah mengandung virus dingui sehingga apabila pupa tadi jadi nyamuk dewasa maka nyamuk dewasa edes tadi sudah terinfeksi virus dingui sehingga apabila nyamuk edes ketina tadi menusuki saporan maka orang yang terinfeksi oleh virus dingui jadi sektor biologi transvarian itu nyamuk apa edes tina itu sebagai faktor biologis transvarian dari virus dingui ya ini ya oke 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 ya kemudian yang kedua jadi sebagai faktor ya penyebar sekarang sebagai yang kedua menyebabkan gangguan penyakit ya sebagai parasit di manusia atau hewan ya misalnya contohnya endoparasit nah ini nyamuk eh lalat lalat rumah namanya muskardomestika tapi nyamuk rumah itu dia kalau bertelur ya misalnya dia bertelur di telinga ya atau bidung atau mata ya ya suatu ketika kan orang tidur ya kan gak terasa ya misalnya mungkin dia sakit flu ya pilek ya itu dia tidur ada ingusnya keluar dari hidung kan nah makanya nyamuk muskardomestika kalau nyamuk lalat muskardomestika tadi hingga di ingus tadi karena dia sukanya makanan seperti itu memakan ingus tadi sambil makan ya lalat tadi bertelur siapa ini siapa yang bicara ada bicara siapa siapa lintang ya bukan ya bukan Bapak siapa ya ya kalau kuliah ya kuliah dengan main-main ya ini ini dicadat oleh Bu Yeni ya ini dicadat sama Bu Yeni siapa yang tidak masuk siapa yang bikin keger ya ya nanti akibatnya apa ada sanksi gak boleh ikut hukian nanti oke ya nah ini ya jadi lalat muska domestika tadi ya itu kan bertelur di ingus tadi ya padahal kalau keluar ingus biasanya kan tidak di malah disedot lagi ya sedot lagi masuk ke rungga hidung nah telur tadi di rungga hidung akan menetas jadi larva ya ini ya larva lalat tahu kamu larva lalat tahu ya gitu yang putih-putih kecil-kecil itu ya itu di hidung gak masuk di sinus hidung tadi ya itu akan merusak ya merusak hidung nah ini orang tadi yang terjadi penyakit seperti ini penyakitnya disebut mayiasis ya mayiasis mayiasis jadi disebut penyakit mayiasis hidung nah itu karena sebagai gangguan ya sebagai endoparasit jadi masuk ke dalam kemudian sebagai gangguan ektoparasit ektop itu di luar ya di luar badan ya bisa di rambut di kulit gitu ini contohnya apa contohnya ini tumah tumah rambut kepala ya ini biasanya rambutnya panjang pernah dibersihkan ya ada tumahnya namanya pedikulus top pedikulus humanus capitis ya ya top petirus pubis ya kalau pedikulus humanus capitis itu tumah rambut kepala kalau petirus pubis tumah rambut pubis ya karena di rambut di rambut kepala ya ini biasanya yang rambutnya tidak jarang di percinta ya ini ada tumahnya ya ini menimbulkan penyakit namanya pedikulosis ya karena apa menimbulkan apa borok disitu ya kepalanya ya karena dia menghisap darah kan nah kepala menimbulkan luka nah ada darah nah karena sekundar infeksi apa kuman bakteri nah timbul borok nah sehingga kepalanya gatal ya luka borok ya ini ya maka kadang-kadang ini ya misalnya anak-anak kecil ya itu rambutnya panjang tidak pernah dibersihkan ya atau mungkin mahasiswi ya rambutnya panjang atau mahasiswa rambutnya panjang tidak diperlambusikan itu monen ini bisa menular nanti ya oke kemudian ada menyebabkan gangguan parasit permanen permanen ini tetap ya itu misalnya tik dan maik ya sengkenit sengkenit ya sengkenit dan maik nah ya ini nanti diperlacari ya bisa apa saja ya kemudian parasit periodik ya ini periodik pasti tidak tetap jadi misalnya nyamuk lalat ya ini mengganggu kan kalau menusuk isapkan menyebabkan apa katal ya lalat juga ya apalagi lalat darah ya kemudian yang ketiga menyebabkan keracunan oleh satracun itu misalnya apa dari film Arthur Koda menyebabkan racun ya itu misalnya apa ordu lepidoktera lepidoktera itu apa kupu ya itu ya kupu itu ya itu menimbulkan racun pada misalnya larvanya ya ada larvanya ada bulunya itu beracun nah ini kalau kena bulu dari larva ya dari lalat ya ini bisa timbul racun atau mungkin kupu-kupunya itu ya itu sisinya itu sisinya ya sayapnya itu ya itu ada yang beracun jadi hati-hati kemudian ordu himunoptera himunoptera itu semut dan lebah nah himunoptera ini semut dan ya ini ya ini semut tuh ada semut semut api solenopsis ya solenopsis itu semut api itu kalau apa ada racunnya itu hati-hati ya lebah juga itu lebah tawon ya itu juga beracun ya hati-hati kemudian sengatan ya dikontak langsung tadi kalau sengatan oleh karena sengatnya itu misalnya apa skorpion nah kalat jengking nah itu dia punya alat sengat ya nanti sudah pelajari spesial apa saja ya maka hati-hati ya kalau alat jengking sengatnya itu di ekornya ya tidak di mulut di kepalanya tidak di ekornya hati-hati ya Araneida Araneida itu laba-laba ya laba-laba ya laba-laba ya bukan apa namanya apa-apa itu yang jadi pahlawan laba-laba ya ini bukan ini laba-laba yang hewan ya ya kemudian tusukan ini oleh karena tusukan dari serangga misalnya contohnya tik tik tadi tik itu sengenit dan mait ya ya kemudian yang keempat menyebabkan alergi nah ini ya ini karena bulu dan sisiknya dari sayap misalnya contohnya ini lepidoptera ya ini kupu ya jadinya macam-macam kemudian dari caharan kupu ya misalnya diplopoda diplopoda itu kakinya ber dua pasang ya itu kalau sejauh itu luwing ya luwing ya luwing itu diplopoda ya luwing atau binatang berkaki seribu ya ini hati-hati ya cara tubuhnya menyebabkan alergi kemudian kelima menyebabkan rasa takut atau nyeri entomopobia itu misalnya dari bentuk tubuhnya ya tadi diplopoda ini ya ini dari apa luwing itu ya nah itu takut ya melihat itu atau kilopoda ini kelabang ya kelabang ya melihat kelabang wah sudah nyeri skorpionida ini skorpion ya ini kalat jengging ya itu nyeri ya dari bentuk tubuhnya sudah takut ya itu bisa menimbulkan kelainan ringan ringan itu terkejut ya melihat sudah terkejut itu ringan ya teriak-teriak kelainan sedang itu mimpi buruk nah ya pada waktu malam dari kelainan berat itu terjadi psikosis ya paranoid curiga ya curiga ya itu psikosis paranoid ya jadi paranoid jadi misalnya orang dari ketakutan misalnya orang yang berbuat jahat ya itu kalau melihat apa namanya seragam pimpin wah sudah paranoid ya seperti juga kan orang tidak punya sim ya itu waktu naik sepeda motor melihat ada polisi wah takutnya meskipi dano dikebut atau kembali malah celaka malah nabrak orang itu karena parah maka kalau punya sepeda motor naik sepeda motor ke mobil terus punya apa punya apa kalau kamu punya naik sepeda lintang mana lintang lintang kamu hasil dari mana lintang dari Cirebon oh dari Cirebon dari Cirebon iya kamu naik sepeda motor atau mobil kuliah sepeda motor nah punya sim gak punya oh ya kalau punya sim gak punya rasa takut ya kalau gak punya wah takut lihat polisi udah lari ya kebut bisa nabrak orang jadi harus ada peraturan punya sim nah kemudian pakai helm gak kalau memang gak pakai helm iya pak pakai iya harus untuk untuk melindungi kepala ya ada yang sembrono tidak pakai helm nah jatuh ya jatuh helmnya lepas atau tidak pakai helm nah kepalanya terbentuk semal nah ini berat pakai helm ya ini Anisha juga kalau naik motor pakai helm ini kok ketutupan wajahnya kenapa ini ya pak oh gimana di rumah pak habis makan ya apa habis makan tidak habis makan tidak pak kok pipinya gembul gitu ya habis makan enggak ya enggak pak ya kalau naik motor pakai helm gak pakai pak iya betul ya baik ya jadi itu tadi ya mengenai apa namanya kepentingannya ya pertama sebagai vektor ya kedua sebagai apa penyebar penyebar penyakit vektor penyebar penyakit kemudian sebagai apa racun ya kemudian alergi yang kelima apa entomofobia ini kenapa oke sekarang kita menginjak ke film Arthur Kordanya kalau mau pelajari kita harus tahu dulu film Arthur Korda itu apa saja sih ya kan ya macam-macam ya kan dibagi secara taksonomi taksonomi morpologi itu dibagi-bagi ya ya seperti kalau klasifikasi taksonomi itu masih ingat ya habis film apa film pas kordu ini kemudian spek specian masih ingat ya filmnya Arthur Korda kelasnya apa ini ada dibagi kelas ada lima ya yaitu kelas krustasia kelas diplopoda kelas kilopoda kelas arah mida dan kelas heksak korda ini dihapalkan ya bapak saya enggak suka hapalkan enggak bisa ya semua itu harus hafal dihapalkan kalau enggak apa ya nanti lupa ya semua lah semua ilmu itu hafal jadi tahu ya nah ini klasifikasinya ya kelas krustasia itu apa saja itu ada dua waktu yaitu waktu korda saat yang betul waktu dikorda korda korda itu contohnya spesiesnya ya kemarin sudah dikasih kita kasih itu ya cata-tanya ya itu misalnya psycrop ya terus misalnya psycrop stermodus psycrop 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 ini dihafalkan ya psycrop nanti tentu seperti apa tahu kita pelajari satu satu ya ya ini anunya saja apa contohnya saja dikorda dikorda ini misalnya kebiting 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 kemudian kudan ya kemudian lobster ya ini termasuk ordu dikorda lupa saya kok suruh mempelajari kebiting itu gunanya apa kok pelajari apa namanya udang itu apa kan itu biasanya dimasak dimakan nah ini karena ada kepentingan tadi lima tadi ya sebagai faktor penyebab penyakit sebagai penyebab penyakit sebagai racun sebagai penyebab racun keracunan sebagai penyebab alergi kelima sebagai penyebab entomofobien karena itu karena ada lima lima kepentingan ya kita pelajari nah kemudian kelas diplopoda ya diplopoda ini disebut milipedes ya ya karena apa kakinya ukurannya milipedes diplopoda kenapa karena kakinya pada tiap luas itu terdapat dua pasang kaki dua-dua ya maka maka kakinya banyak maka daripada apa namanya untuk gampang meningat akan disebut binatang berkaki seribu mungkin kakinya enggak seribu ya tegas lagi banyaknya seperti juga di Semarang itu ada apa ada apa namanya rumah yang apa lawang sebu itu yang ditukung itu ada bekas bekas penggunaan belanda disebut lawang sebu ya karena pintunya beruangnya sekali ya daripada menghitung angel-angel lawang sebu ya ini ya diplopoda milipedes karena ukurannya kakinya yang milimeter jadi contohnya seperti ini spesiesnya ya pentaria irginian kemudian yulus yulus spesies banyak kemudian ketiga kelas kilopoda itu disebut centipagas ini kelabang kalau di kilopoda bahasa indonesianya binatang berkabis itu tadi leng kibang ya leng kibang ini kalau kilopoda itu kelabang atau centipedes kakinya lebih panjang kakinya sentimeter ya ini spesies siapa ini skutigera glopatra oh ya skutigera glopatra kok glopatra Pak kok seperti apa waktu mesir ya skulopendra ya skulopendra ini spesies siapa ya kemudian kelas aranida yang keempat ya itu ada empat tiga urdu ordo scorpionida ordo akarina ordo aranaida ordo scorpionida itu kalau jengking ya ini itu spesies banyak ini sebagai contoh ada namanya butus kungwe striatus centurioides noxius centurioides supukus centurioides hikus pedatus ya ini banyak banyak saya pelajari saya sampaikan spesies kemudian ordo akarina ini tik dan maik ini sengkenit dan tungau tik itu sengkenik maik itu tungau bahasa jawa itu mungkin tengu itu ya ini jadi tungau tik itu sengkenik banyak ada ripi sipalus sang minus dermasintor andersoni harga spesikus nanti banyak kita pelajari contoh kerja kemudian maik atau tungau ini ada syarkop gedigen kejalannya seperti apa atau apa kemudian pencegahnya bagaimana penularan bagaimana itu nanti kita pelajari satu persatu kemudian trombikula akan musik ini juga maik atau tungu ini biasanya terdapat pada ini trombikula ini kecil-kecil warna merah itu biasanya kalau biasanya menyerang alat kelamin maka banyak anak kecil temunan karena itu alat kelamin jadi tongka alergi kan temunan ini karena trombikula ini bagaimana caranya pencegah bagaimana cara penularannya bentuknya seperti apa nanti kita pelajari kemudian dimodek polikulorum ini juga sering terdapat di wajah masuk ke kulit yang menimbulkan infeksi katal sehingga kadang-kadang kalau wajah itu terasa ada gatel gatel ada yang jalan ini dimodek ini bagaimana caranya mendiagnosa ambilnya sampelnya bagaimana juga tadi sarkoptas sarkoptas kamu kan ingin diaklosep 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 bentuknya itu nanti dipraktikum bentuk sarkoptas kapita ini harus dihafalkan kalau saya bekerja di lab dapat sampel kulit keroan surun diagnosa ini apa ini kamu harus bisa oke kemudian biomata expand khusus ini juga ini maed catamu tungau ini pada apa pada tumbuh-tumbuh misalnya di cerahmi ini biasanya maka sering orang tidur di cerahmi kuatam ini pemotas bentuknya seperti apa nanti kita cari kemudian derma misalnya kali ini 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 seperti apa ini juga tungau ya maed pada pada apa pada ayam buru ya ya nih ya dalam ayam buru ini derma manusus kali ini ya maka kadang-kadang kalau kamu masuk ke ayam ya setelah itu kata nah ini karena tungau ini ya derma manusus kali ini ya maka kalau orang Jawa mengatakan gurung ya gurung karena kecil yang kecil yang sebut gurung ya sehingga kalau sekarang dikonosasikan kalau ada partai yang kecil ya ya pengikutnya sedikit itu sebut partai gurung ya partai kecil ya tapi bukan ya ini gurung ini karena apa maik atau tungau pada ayam kemudian yang dari kelas Araneida yang ketiga Ordu Araneida ya itu laba-laba ya laba-laba laba-laba ya ini spesiennya banyak ya kalau Likasa Tarantula ini laba-laba yang besar ya warnanya hitam bisa cepat besar ini Likasa Tarantula ya ini sering dipakai ya oleh geng-gen motor itu ya itu jaketnya gambari apa laba-laba ya besar di punggungnya wah biar itu takut ya geng-gen motor itu ya yang suka bikin rusuh ya ini ada yang anggota geng motor enggak ada ada ya ada anggota geng motor ada siapa enggak enggak ada Pak tidak ada Pak mahasiswanya kok enggak ada yang masuk ya tidak ada geng motor Bapak mahasiswanya mana ini Nugroho mana Nugroho mahasiswa enggak ada ya ada Bapak tapi Bapak susah siapa namanya siapa namanya Nugroho bukan hadir Pak ha hadir Pak hadir namanya siapa Ingrid Nugroho siapa ini yang hadir mahasiswa inggris hadir Pak tadi Nugroho itu hadir Bapak Nugroho ya jadi kalau Siti naik ke rumah gambarnya kalau laki-laki pakai peci enggak masuk ya enggak masuk ya Pak sedang rusak audio laptopnya oh pacar mana pacar Seti Hati hadir Pak pacar juga enggak masuk masuk Pak masuk ya hadir pelik masuk Pak pelik masuk rumahnya mana ini pacar pacar Seti Hati iya Pak kamu tinggal di mana di Brebes Pak oh Brebes iya anggota GEMOTO bukan bukan Pak jangan ya ya jangan ya ini kasat tarantula yang besar ya oke ini kalau kecil ya apa-apa kecil tapi sangat racun ya ini nanti kita rangkan ya ada kuliah ada apa mudah hati ya Hati ya untuk minggu depan itu Araneda ya itu bu dokter Mediawati ya oke kemudian ini lakur kejifatan ini kecil ya tapi racun hati-hati itu nanti kandanya kandanya itu ada apa namanya jam jam ya apa namanya di di abdomennya ya jam jam pasir gambar jam pasir yang warna merah itu beracun sekali luksus keles lagi juga beracun luksus keles kursus juga beracun oke nah kemudian Adia Sepiana masih undang kok gambarnya kok Susi sama Memi gambarnya kok Memi sama Susi iya pak itu nanti gambar mana fotomu ini enggak ada enggak ada itu kok ada gambar M tulisannya M mana gambar apa itu disini kok enggak ada fotomu masa ada kok Pak malah gambarnya ini apa namanya Memi Upin-Upin itu ya belum ada on kemi disini enggak ada disini ya mungkin jaringan soalnya disini ini ini udah mungkin tinggal dimana atau jauh enggak di Semarang pak enggak 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 hujan panas saat disini oh itu Susi Putri Kurnia juga itu bakar bakar apa gambarnya kok orang bakar bakar kayu pak bakar ada api api besar itu anu pak pas pramuka dulu api unggun gambar mana kan harusnya fotomu ya iwi pak boleh ya nanti kalau di admin kamu dikira enggak masuk ya ya pak saksinya enggak boleh ikut ujian ya ya pak yang kelima dari film Astropoda kelas Hexapoda ya kelas Hexapoda itu ada delapan Ordo yang penting yaitu Ordo Diptera Ordo Siponaptera Ordo Petiraptera Ordo Hemittera Ordo Arbidoptera Ordo Himenoptera Ordo Goleptera Ordo Lipidoptera Nah itu nanti spesies ya ya sekarang kita pelajari satu per satu kelas Heu Krustasia ya Krustasia ya ini Kopepoda ya itu Siklop Sternous Siklop Serulatus Siklop Vigustertus Siklop Coronatus Siklop Viginus Diaptomus Gracilis Diaptomus Vulgaris Diaptomus Silisis ya ini spesies banyak sekali ya bentuknya separatik apa ya ini Isna ini Nur Hidayah ini mahasiswa atau mahasiswa Isna ini Nur Hidayah eh gak masuk ya Isna ini Nur Hidayah masuk gak oh gak masuk ya Isna ini Nur Hidayah gak masuk gambarnya kok pria ya ini perempuan apa pria Isna ini ya kalau gak masuk nanti perempuan ke bu ini bisa dianggap gak masuk nah sengsinya gak boleh ikut uji ya ya ini bentuknya seperti ini ya itu bentuknya piriform bagian dursal cembuh ya ukurannya kira-kira 1 mm ya tidak punya karapes ya ini terdiri dari badannya ya terdiri sepalo ya sepalo torak sepalo itu kepala torak itu daga ya jadi kepala dan daga jadi satu namanya sepalo torak ya matanya pada sepalo torak itu ada matanya satu saja matanya satu di median ya makanya sering kalau siklop ya ada apa film itu ya film monster ya namanya cyclop ya yang musuhnya dari hercules ya itu di bagian kepala itu matanya cuma satu di bagian ini di bagian apa dahi mata satu ya cyclop ya kakinya berapa kakinya lima pasang ya ingat tuh kakinya lima pasang bersegmen ya pada kaki kelima itu rudimenter rudimenter itu mengecil ya tapi kalau pada kaki atomus kaki kelima itu melakum lebih baik di situ ya kaki ini fungsinya untuk merenang ya kemudian abdomen abdomen itu ada tujuh sampai delapan segmen ya ya pada ujung abdomen terdapat kaudal kursi nah ini juga untuk merenang ya pada yang betina itu pada bagian lateral kanan kiri dari abdomen itu terdapat kantong telurnya yang berisi telur ya jadi itu khusus ya pada yang betina itu tampak di kanan kiri abdomen di lateral ya ada kantong telur nah ini hidupnya dimana itu di air tawar di air payo air asing atau tenang atau air kelari ya metaforosisnya beri dari bertelur dan jadi larva kemudian dewasa jadi metaforosisnya tidak sempurna ya nah ini ya tidak sempurna ya ini metaforosisnya jadi dia hidupnya dia airnya sering itu dia untuk makanan ikan ya cyclops kecil dikannya kecil satu milimeter dikuran ya kecil sekali ya jadi kalau saudara mau ingin lihat saudara-saudara ambil air di mana di salur air di got-got itu itu banyak sekali ya cyclops bapak kenapa kok kita harus belajar dari saint-gob nah ini peranannya ini peranannya ada lima tadi yang pertama sebagai faktor penyakit sebagai penular penyakit tau penyebab penyakit sebagai toksin teracut sebagai alergi entomobogia ini yang mana ya dia sebagai apa karena bagai faktor ya atau spes perantara dari penyakit apa masih ingat ya pada suatu terdua termintologi cacing ya bagai spes perantara dracunculus medi nensis itu pilaria pilaria non-limpatik kemudian dikulopatrium latum ini cacing apa cacing pita ya sestoda kalau dracunculus mediensis itu nematoda seingat ya kemudian cacing genatosumas dimikirum ya ini juga nematoda kemudian tripanit ini sestoda ya spiro meta mansoni spiro meta ranaru ya ini sestoda ya cacing kita jadi perananya sebagai usbaz perantara pakai racun enggak 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 etomo bibuk enggak 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 menyebabkan takut atau spiro atau spiro sebagi sekarang kita lanjut ke ordu tekapuda ya tekapuda ini contohnya ini apa ini tekapuda ini udang dan kepiting ya spesiesnya ini ya kambaruides prokambarus to cry physis ya top round yang kreft kreft ini kepiting ya widengkotamun para telkusa kusudu telkusa heliukher sesarma kemudian lobster nindan ya ini tentunya saudara sudah tahu ya namanya dari kepiting ya tentunya piriform ya kemudian bagian kepala yang bagian sepuluh ya kepala jadi satu kemudian 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 abdomen ya ini ini punya apa punya kaki kakinya kakinya lima pasan ya di kanan kiri ini 10 lima pasan ya tentunya karapes itu sebalut karapes karapes itu yang keras itu ya ada dinding dari keras matanya berapa matanya sepasang ya kemudian dapat predival ku ya yang kapitnya itu ya sepasang bukan kaki itu bagi bagus itu kalau kamu mau kesimpulian merah tidak sakit ya kecangnya untuk melakukan masanya ya kemudian ketam komosil bagaimana jadi tidak sempurna dia berpelut dia kalau mutasi dirapa kemudian jadi masak ya udah tidak pentu ya kemudian dari masak ya padanya dari setolatora kepala dan praktik satu kemudian abdum kalau kamu sudah sudah dilihat ya maaf ini putus pak halo apanya putus suaranya agak putus putus pak halo putus lagi udah tidak oh ya bisa ya terdengar ya ini kenapa kok saya suruh pelajari kepiting pak ya ya putus lagi suaranya halo 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 sudah 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 bapak Masih ingat ya, Trematoda paru. Paragonimus calicoti, ini juga kemarin ya. Dermintologi semester 2, Paragonimus calicoti. Kemudian Angius trombulus kantonesis. Ini juga, ini nematoda ya, cacing. Ini cacing paru juga. Kemudian sebagai osberus parantara, Clonorkis, Clonorkiasis, Clonorkis. Penyebabnya Clonosis sinensis. Masih ingat ya, itu, apa namanya, Clonorkis sinensis itu terhadap hati. Kemudian juga bisa menimbulkan alergi. Ada tau yang makan udang terjadi katal-katal, alergi. Makan kwedeng alergi. Kemudian ada racun. Makan kwedeng beracun. Nah, ada yang racun. Juga ada udang beracun. Kemudian entomofobia. Kamu lihat, ke piting kan takut itu. Ya, maka kalau orang jualan piting itu, kakinya diikat. Ya, supaya enggak menakutkan. Oke. Kita lanjut ke kelas diplopoda. Ini Milipedes. Ini contohnya Pontaria Pergineensis. Ini Yulus atau Polidesmus. Jadi bentuknya itu gilig ya, silindris. Ukurannya bervariasi. Ya, kemudian terdiri dari kepala. Ada punya kepala aja ya. Di situ ada matanya. Ya. Ada alat mulutnya. Ya. Kemudian ada antena. Ya. Kemudian kepa, torak. Atau ke dada dan torak. Torak dan abdomen. Atau ke dada dan perut ya. Itu jadi satu. Disebut apa? Torako abdomen. Nah, torako abdomen ini yang berluas-luas. Ya. Jumlahnya banyak gitu ya, ruasnya ya. Ini. Ya. Nah, ini tiap ruas itu keluarlah sepasang kakinya. Dua pasang kaki. Ya. Jadi dua-dua. Ya, sepasang ya. Dua-dua-dua sehingga kakinya banyak sekali. Maka disebut binatang berkaki seribu. Ya. Tapi ukurannya kecil milimeter. Sehingga disebut apa? Milipedes. Nah. Lupa tahu saya suruh pelajari luwing. Apa-apa sih? Karena peranannya tadi. Ada lima, tapi ini berapa ini? Ya, racun. Kemudian, luspes perantara. Masih ingat? Ya, canting. Kita. Di menu lepis, di mi, nota. Dua alergi lah ini cairanya. Entomophobia. Ya, takut. Ya, tak. Melihat luwing itu. Ya, melipedes. Mereka takut sudah. Kemudian sebagai faktor mekanik. Ya. Jadi kalau dia jalan-jalan di tempat kotoran. Maka, ya, mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, parasit, nempel di badannya. Ya, kemudian dia jalan-jalan di makanan minuman, ya, menularkan. Makanan minuman bisa terkontaminasi oleh mikro bakteri yang dibawa oleh milipedes tadi. Maka, dia sebagai faktor mekanik. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas kilopoda. Senti pedes. Atau kelaba. Ya, senti tadi. Ukurannya tadi. Senti. Ya, ini spesiesnya scolopendra morsitan, scolopendra subnibes, scolopendra simulata, scutigera cleopatra, litobius porcicatus, ya, ini juga, ya, kepadanya terdiri dari kepala, kemudian thoraco abdomen. Nah, kepalanya ini, ya, ini, terdapat apa? Alat mulut ini. Ya, alat mulut. Ya, ini. Ya. Ya, alat mulut, ya, itu dia makannya, ya, iwan-iwan ini, karnipora. Kemudian bagian thoraco abdomen, itu juga bersegmen-segmen. Lebih kurang ada 21 segmen. Ya, di bagian, apa, segmen, tiap segmen itu sepasang kaki. Kalau centipedes tadi dua pasang kaki. Ya, ini sepasang. Kaki kanan, kaki kiri. Ya, ya, dan panjangnya kaki, kira-kira satu sentimeter. Sehingga disebut centipedes. Ya. Nah, kaki pertama dari, apa, kilopoda tadi, itu menjadi alat sengatnya untuk mengeluarkan racun. Ya. Jadi seperti apa, klo, klo itu cakar, ya, cakar. Jadi klo maksi belet, ya, maksi lipat, ya, klo maksi lipat. Ya. Jadi sebagai penula pengeluaran racun. Alat sengatnya di situ. Tidak di belakang, ya. Ini alatnya di, di mana? di badan itu. Kemudian peranannya apa? Kok saya suruh pacari? Itu tadi. Toksin terutama. Racunnya. Racun. Alergi. Kemudian entomophobia. 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 Itu ngeri. Melihat ngeri. Juga sebagai pektor mekanik. Sebagai pektor ke bawah. Jadi dia jalan-jalan di kotoran. Banyak pektor mekanisme. Kekor mekanisme di kotoran. Di bagian. Kemudian jalan di makanan minuman. Yaitu memindahkan. Kemudian di pektor mekanisme. Kekor mekanisme. Sehingga dia sebagai pektor mekanik. memindah. Itu makanan minuman yang terkontaminasi tadi. Dimakan orang. Bisa jadi sakit. Jadi ini yang bisa sampaikan. Ini waktunya 11.1. Masih 9 menit. Sampai jam 11.10 ya. Ini bisa saya sampaikan. Jadi untuk minggu depan. Untuk minggu depan. Itu yang mengajar dokter mudiawati PHD. Mereka. Itu bahannya apa? Bahannya sebalnya sudah saya sampaikan ya sebalnya. Sebalnya sudah ya. Itu kelas aranida. Itu ordo skorpionida. Ordo aranida. Ordo aranida. Minggu depan dokter mudiawati. Bukan saya ya. Itu bahannya. Nanti sudah baca di buku. Bukunya kan sudah saya beri pada semester 2. Ada karangan dari mana? Dari apa namanya itu? Dokter. apa? Dari Paus ya. Paus Andrew Russell Dari apa namanya? Dari para Rastoglinik. Dari UU itu ya. Saya sampaikan ya. Itu dibaca. Dari baca buku itu. Untuk persiapan kuliah. Itu bahannya sudah ada ya. Jadi kelanjutan dari tadi yang kita bicarakan yang kelasnya kelas krustansia kelas diplopoda kelas kilopoda tiga. Besok hanya kelas aranida itu ordonya ada tiga. Ya. Kita pelajari ya. Baiklah. Ya. Di sini masih ada waktu tujuh menit. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nur Andini ada pertanyaan? Ada? Nur Andini? Belum. Ini dari IKA IKA? Belum ada Bapak. Belum ada? Itu kok seperti tanganmu kok didaku dan malamun ya? Enggak Bapak. Oh enggak. Kemudian Galuh saya nih. Ada pertanyaan? Galuh? Malah tidur? Belum ada? Kuliah jangan tambah tidur ya. Belum pak. Belum ada. Oh. Ahmad Sisa Habidin. Habid. Belum ada pak. Belum ada? Belum. Kamu kamu aslinya mana? Enggak rumahmu. He? Demak. Rumahmu mana? Demak. Demak. Wah jauh ya? Demak. Enggak jauh-jauh amat pak. Negara mana itu? Demak. Baca Inggris ya? Demak. Iya pak. Banjir enggak sana? Prop ya? Bagian sayungnya banjir pak. Terus Tempatmu? Tempatku masih 3 kiloan banjirnya. Banjirnya 3 kilo ya? Tenggelam rumahmu? Maksudnya jaraknya dari rumah bukan tingginya. Jarak dari rumah bukan tingginya. Saya kira banjirnya 3 kilo. Waduh. Rumahnya Tenggelam. Belum ada tanya? Tanya? Belum. Enggak. Kuliah sambil naik mobil tuh ya? Enggak pak. Alika. Alika Kirana. Ada pertanyaan? Belum ada. Kamu tinggal di mana Alika? Di Majalengka. Hah? Majalengka. Majalengka? Iya. Berberat ya? Iya betul. Wah sekarang sudah ada anu ya bandara. Iya ada bandara. Pesawat ya? Kamu kalau ke Semarang naik pesawat ya? Enggak naik kereta. Hah? Naik kereta. Kereta apa? kereta. Dari Cirebon. Oh. Ini kuliahnya enggak ke Semarang ya? Kamu? Enggak. Di rumah. Enggak ya? Wah enak ya. Diva Isam Gayan. Diva 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 apa? Diva. Iya Diva. Ini ini mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswa pak. Loh rambutnya panjang ya? Iya pak. Udah lama pak. Nggak potong nunggu offline dulu pak. Nunggu apa? Nunggu offline. Bansos. Nunggu Bansos. Loh. Mau potong rambut atau nunggu Bansos? Bukan pak. Apa? Nunggu apa? Ada kayak pastian offline gitu dulu pak. Soalnya kalau udah deket offline baru nanti potong rambut. Belum. Kalau hari ulang tahun. Itu nanti rambutnya panjang bisa kena kutu ya. Tumah rambut kepala. Bisa kata-kata. Januar Kamu aslinya mana Nidiva? Tinggalnya di mana? Bekasi. Hah? Bekasi. Iya. Oh alah. Bekasi itu banyak anu ya kriminal ya ke pembunuhan ya ke kemotor tawuran ya Kamu ikut ya ikut tawuran itu? Enggak pak. Saya orang yang baik-baik pak. Baik-baik ya bagus ya Masa-masa ikut tawuran di TV tuh tawuran ke motor ya jangan ya bagus-bagus Herarum Nurul mana gak masuk ya Herarum Nurul Oh gak masuk ya Saya hadir pak Bukan ada gambarnya Iya pak Ada pertanyaan gak? Iya Belum pak Belum ada Adinda Putriana Ada pertanyaan? Adinda Iya bapak Ada Tanya gak? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya Iya pak Yang dimaksud tadi ya pak Saya kurang paham Untuk Yang mana? Sebentar pak Saya lihat catat dulu Loh Tadi gak ikut kuliah tau? Ikut pak Coba Ambil catatan Yang saya mau tanyain tadi Kamu tinggal di mana? Saya di Jeparaba pak Sekarang Kalau tanya kan Udah usah lihat catatan Tanya aja pak Iya Saya mau tanya tadi pak Yang di Peranan kesehatan Pada Huspes Perantara Itu pada Trepani Dutanesia Lansiolata pak Iya kenapa? Apanya? Yang ditanyakan apanya? Halo? Yang ditanyakan apa? Iya Halo? Itu kan semester 2 Itu Itu cacing ya Cacing sesoda Jadi dia Itu Sebagai peranan Dari pada Cyclops Cyclops itu Punya peranan Pada Huspes Perantara Dari Teripan itu Tanya Lansiolata Itu sesoda Semester 2 Semester 2 itu Helmintologi Ini waktunya Sudah habis ya Jam 11 10 menit Bagaimana? Ada pertanyaan? Kita Akhiriskan dulu ya Untuk minggu depan Dr. Mudiana Ya betul ya Mudiana PHD Ya Nanti Ika 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 mana? Ika Ada Pak Hadir Oh Ya kamu Hubungi Bu Mudiana ya Siapa? Minggu depan Minggu depan ya Ika Amelia ya Ika Amelia ya Siapa? Ya Oke Ya kan Gantian Kuliannya Gantian ya Tidak seperti Semester Ganjil kemarin Itu bagi 2 Mahasiswanya Ini enggak ya Ini gantian Ya Nanti ya Baik kita Kiriskan dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak Terima kasih Ipras Ya Allah Ya TSS Abidin Abidin Nampok Abidin itu enak Abidin Abidin Fadiva Gatnya Enggak usah Ditarik Nampok Nampok Nampok